Pemirsa Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 104 orang dinyatakan lulus uji kompetensi. Panitia Seleksi akan menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo September mendatang. Jurnalis JawaPosTV Eduard Fidiadi dan Juru Kamera Robi Kusuma melaporkan seluruh pimpinan KPK yang mengikuti seleksi yakni Alexander Marwata, Basarya Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarif lulus uji kompetensi. Kandidat lolos berasal dari Polri 9 orang, Pensiunan Polri 3 orang, Hakim 7 orang, Mantan Hakim 2 orang, Jaksa 4 orang, Pensiunan Jaksa 2 orang, Advokat 11 orang, Auditor 4 orang, Unsur KPK 14 orang, Komisi Kejaksaan atau Komisi Kepolisian Nasional 3 orang, PNS 10 orang, Pensiunan PNS 3 orang, dan lain-lain 13 orang. Peserta lulus akan menjalani psikotest pada Minggu 28 Juli. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus kompetensi wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu tes psikologi yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 28 Juli 2019 pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat Tempat Pustiklat Kementerian Sekretariat Negara Jalan Gaharu No. 1, Gaharu 1 No. 1, Jiladak, Jakarta Selatan